Apa yang dimaksud anggaran tenaga kerja langsung? Anggaran yang merencanakan tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja langsung. Pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Kedua, biaya tenaga kerja dapat direncanakan lebih efisien. Ketiga, perhitungan harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Keempat, alat pengendalian tenaga kerja langsung. Jenis-jenis tenaga kerja. Pertama, tenaga kerja langsung. Kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja secara langsung berperan dalam proses produksi atau produk yang dihasilkan. Tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang secara tidak langsung berperan dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan overhead pabrik. Bagaimana cara menentukan standar jam tenaga kerja langsung? Yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Kedua, mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Keempat, mengadakan taksiran yang wajar. Dan yang kelima, menghitung kelonggaran waktu istirahat, penundaan kerja yang tak dapat dihindar, jenis TKL dan persiapan penyusuhan anggaran kerja, jam kerja langsung, dan anggaran biaya TKL. Kehanggaran JTKL harus mencantumkan jenis barang yang dihasilkan, bagian yang terlibat dalam produksi, jumlah JTKL untuk tiap barang produksi, dan waktu produksi. Selanjutnya, harus mencantumkan JTKL yang diperlukan untuk mengerjakan satu barang dan tingkat upah rata-rata JTKL. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Di sini ada contoh soal yaitu PT Pelita Harapan sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja tahun 2018 dengan data yang tersedia sebagai berikut. Di sini ada tiga data, yang pertama itu data rencana tingkat produksi, data rencana buruh langsung per unit, dan yang ketiga itu adalah rencana tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. Di sini, pada rencana tingkat produksi terdapat waktunya yaitu di sini berdasarkan triwulan dan jumlah unit yang diproduksi. Lalu, selanjutnya ada untuk yang rencana buruh langsung per unit itu ada dua departemen, departemen satu dan departemen dua. Dan di sini ada jam untuk pengerjaannya, lalu untuk data rencana tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung terdapat dua departemen juga. Jadi, ini ada dua departemen dan ini berdasarkan itu melihatnya dari tarif per DLH dan untuk departemen satu Rp10.000 dan untuk departemen dua itu Rp12.500.000. Dan dari ketiga data ini diminta untuk menyusun yang pertama itu adalah anggaran jam kerja langsung menurut waktu departemen dan produksi, lalu yang kedua itu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu departemen dan produksi. Jadi, untuk menyusun yang satu ini kita melihat berdasarkan data yang A dan B karena di sini kita akan diminta untuk menyusun anggaran jam kerja langsung. Dan data yang B ini adalah data yang memuat tentang jam pengerjaan produk tersebut. Lalu, untuk yang kedua ini kita diminta untuk menyusun biaya tenaga kerja langsung menurut waktu departemen dan produksi. Jadi, kita akan berpatokan pada data yang C yang ini karena di sini kita diminta untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja di mana di sini data yang C itu memuat tentang tarif atau upah buruh langsung tersebut. Di sini ada dua departemen dan langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, untuk menjawab yang pertama itu, di sini kita harus membuat tabel. Di sini ada tabel seperti ini. Di sini memuat dua departemen, tadi yang sudah tertera di atas. Ada dua departemen, yaitu departemen satu dan departemen dua. Dan di sini kita akan mengerjakan yang nomor satu terlebih dahulu, yaitu mengerjakan anggaran jam kerja langsung menurut waktu dan departemen produksi. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untuk menyusun anggaran jam tenaga jam kerja langsung ini, kita berpatokan pada standar jam yang ditetapkan. Menurut data di atas, standar jam pada departemen satu yang telah ditetapkan adalah dua jam, yaitu kita mengambil datanya ini, yang ini dua jam. Dan untuk departemen dua ini adalah satu setengah jam, yaitu yang ini. Dan di sini kita masukkan produksinya itu yang ada di data yang A. Lalu, di sini yang ditanyakan adalah jumlah dari jam pengerjaan tersebut. Cara mengetahui jumlah jam ini, yang ada di kolom ini adalah, rumusnya sama dengan produksi dikalikan dengan standar jam. Ini untuk departemen satu, tribulan satu itu, jumlah jam ini adalah Rp190.000. Dan untuk menghemat waktu, saya hanya akan mengkopi rumus dari atas karena caranya juga sama untuk tribulan-tribulan berikutnya. Jadi, produksi dikalikan standar jam sama juga, lalu jangan lupa untuk menjumlahkan dari kolom jumlah jam ini. Seperti ini. Sudah, hasilnya itu sebesar Rp820.000. Dan sama juga, untuk departemen dua itu caranya, yang berbeda di sini hanyalah standar jamnya. Jadi, caranya sama juga, yang kolom produksi dikalikan dengan kolom standar jam. Sudah, setelah itu saya akan mengkopi lagi rumusnya dari atas untuk memhemat waktu. Seperti itu. Jadi, jangan lupa juga untuk menjumlah yang departemen dua. Seperti ini. Setelah dijumlahkan, untuk departemen satu dan departemen dua sudah dijumlahkan dari masing-masing departemen. Selanjutnya, di sini ada total jam. Total jam yang dimaksud di sini adalah total dari jam dari kedua departemen tersebut. Jadi, caranya adalah dengan jumlah jam pada kolom jumlah jam pada departemen satu, ditambahkan dengan jumlah jam pada kolom departemen dua, yang ini. Jadi, ini ditambahkan dengan yang ini. Sama dengan hasilnya. Segini. Dan, untuk menghemat waktu lagi, saya akan mengkopi dari atas saja. Sudah, sudah terkopi rumusnya. Jadi, hanya perlu menambahkan jumlah jam dari departemen satu dan departemen dua. Selanjutnya, untuk kolom total jam ini juga jangan lupa untuk di jumlah. Sudah, dan ini adalah hasil dari total jam untuk anggaran jam kerja langsung dari kedua departemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang bagian anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu departemen dan produksi. Jadi, caranya ini hampir sama, hanya tinggal dikalikan, namun kita berpatokan tadi berbeda. Jika tadi di sini adalah jam standar jam, tapi di yang anggaran biaya tenaga kerja ini, kita menggunakannya adalah tarif per DLA atau upah. Jadi, caranya adalah dengan mengkali juga, mengkali, produksi dan kolom produksi dan kolom tarif per DLA-nya. Dan sudah dapat, ini dalam bentuk rupiah, ini karena untuk anggaran biaya tenaga kerjanya. Dan saya hanya akan mengkopi dari atas untuk menghemat waktu. Dan sudah, hasilnya sudah kita kalikan. Dan saya akan menjumlah dari atas. Dan total jumlah anggaran untuk departemen 1 itu adalah 4.100.000.000. Selanjutnya, saya akan beralih ke departemen 2. Departemen 2 sama juga caranya adalah dengan mengkali unit produksi dengan tarif per DLA-nya. Lalu, saya hanya akan mengkopi dari atas. Setelah itu, jangan lupa untuk dijumlahkan. Dan untuk departemen 2, jumlah dari tarif dari anggaran biaya tenaga kerja itu sebesar Rp5.125.000.000. Dan jangan lupa juga untuk menjumlah dari departemen 1 dan departemen 2. Kolom yang total ini. Total ini diisi dengan menjumlah dari departemen 1 ditambahkan dengan departemen 2. Hasilnya cukup besar. Dan dikopi ke bawah. Lalu, jangan lupa untuk mentotal dari seluruh kolom total anggarannya. Dan hasilnya ada Rp9.225.000.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di sini ada contoh soalnya, bisa dilihat. Pada tahun 2009 direncanakan akan memproduksi sebagai berikut. Ini ada data produksinya di sini. Dan di sini diketahuinya itu ada dua tahap. Yaitu tahap finishing dan tahap pencampuran. Untuk tahap finishing, mengeluarkan biaya sebesar Rp3.500.000.000. Masing-masingnya. Dan untuk pencampuran itu, mengeluarkan biaya Rp4.000.000. Dan untuk standar pencampuran itu sendiri, adalah jamnya itu 3 jam. Dan untuk finishing itu 2 jam. Dan langsung saja kita mengerjakannya. Jadi caranya itu sama dengan cara sebelumnya mirip untuk anggaran jam kerja langsung itu caranya hanya dengan mengkalikan produksi dan standar jam. Seperti ini. Sudah dapat Rp21.000.000. Lalu copy ke bawah. Jangan lupa untuk dijumlahkan. Sudah seperti ini. Lalu selanjutnya sama juga caranya. Dengan tahap bagian pencampuran. Hanya akan dikalikan produksi dan standar jam. Lalu dijumlahkan. Setelah itu sudah ada dapat jumlah jam dari bagian pencampuran dan bagian finishing. Lalu kita akan menotal jam dari kedua bagian tersebut. Caranya dengan menjumlahkan bagian ini. Dengan yang ini. Sama juga untuk triwulan berikutnya. Jadi saya hanya akan meng-copy. Sudah. Setelah itu. Jangan lupa untuk dijumlahkan. Jadi sudah dapat. Hasil dari anggaran jam kerja langsung itu. Untuk kedua bagian adalah Rp157.500.000. Dan selanjutnya itu. Ada. Di sini kita harus menyusun biaya tenaga kerja langsung. Itu ada dua bagian. Bagian pencampuran dan bagian finishing. Untuk bagian pencampuran itu. Caranya adalah total dari jumlah produksi. Dikalikan dengan biaya untuk membuat dari masing-masing bagian itu yang ini. Rp3.500.000 dan Rp4.000.000. Jadi untuk bagian pencampuran dikali Rp3.500.000. Dan bagian finishing dikalikan dengan Rp4.000.000. Seperti ini. Jadi saya hanya akan mengkalikan ini. Dikalikan dengan ini. Hasilnya sudah. Seperti ini. Untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk bagian pencampuran sebesar segini. Dan untuk bagian finishing itu. Dikalikan dengan Rp4.000.000. Misalnya adalah sebesar segini. Dan untuk biaya TK per unitnya itu. Ada caranya itu. Untuk mengetahui biaya per unitnya. Adalah sama dengan. Oh iya. Sebelum itu kita harus. Menjumlahkan terlebih dahulu. Kedua bagian ini. Jadi ini adalah hasilnya. Lalu disini untuk mencari biaya. Tenaga kerja per unitnya itu. Sama dengan. Yang ini. Dibagi dengan. Jumlah unit yang diproduksinya. Ini sama dengan. Dibagi dengan ini. Hasilnya sama dengan. Rp7.500.000. Seperti ini. Jadi ini sudah selesai untuk. Soal yang nomor 2. Dan saya akan lanjut. Ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu. Caranya adalah. Disini ada. Sama seperti tadi. Ada. Dua departemen. Dan disini kita. Diminta untuk. Menghitung. Upah standar per jam. Per orang. Dari departemen 1. Dan departemen 2. Caranya itu adalah. Dengan. Ini disini sudah. Ada datanya. Jadi ini. Kita juga. Harus menjumlahkan. Bagian ini. Lalu sama juga. Untuk bagian ini. Dijumlahkan dulu. Lalu yang ini. Juga dijumlahkan. Eh ini. Maaf. Ini tidak dijumlahkan. Langsung saja. 180. Dan. Untuk jumlah nilainya itu. Kita. Caranya adalah. Dengan mengkalikan. Tingkat upah jam. Tingkat upah per jam. Dikali jumlah tenaga. Dan dikali jumlah jam. Misalnya ini. Dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan jumlah jam. Sama. Nah caranya seperti ini. Dikalikan dengan kopi. Jadi diantara ketiga ini. Dikalikan. Lalu dijumlahkan. Seperti ini. Sudah dapat hasilnya. Lalu untuk mencari upah standar per jam per orang itu. Caranya dengan. Ini. Jadi jumlah nilainya itu. Dibagi dengan. Dibagi dengan. Jumlah. Tenaga. Jumlah tenaga. Dikalikan dengan. Jumlah jam. Hasilnya segini. Lalu untuk upah standar per jam per orang itu. Caranya dengan. Yang ini. Dibagi. Dan yang ini. Hasilnya sudah dapat. Sebesar segini. Jadi adalah. Ini saya akan. Membulatkan hasilnya. Eh. Tujuh. Satu. Sudah. Dan selanjutnya. Untuk departemen dua itu. Caranya juga sama. Hanya tinggal. Mengkalikan saja. Sudah. 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 Saya kalikan. Eh. Maaf. Jadi ini. Dijumlahkan. Yang ini. Jadi. Ini sama juga. Caranya seperti tadi. Pas standar per jam per orang ini. Terus. Yang dibaginya itu. Adalah. Jumlah. Jumlah tenaga kerja. Dikalikan dengan. Jumlah. Jam. Hasilnya segini. Lalu. Tinggal. Dibagi. Hasilnya sebenarnya segini. Saya akan membulatkannya juga. Sebesar. Seratus. Eh. Sebesar. Maaf. 20.133. Jadi. Sudah selesai. Ini adalah hasilnya. Dan. Saya akan membulkannya. Ia.